Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi hari ini bareng Nenang nah hari ini kita akan coba lihat apa itu resource monitor yang ada di server 2012 R2 untuk mengakses resource monitor kita klik tools di server manager kemudian kita pilih resource monitor nah ini adalah tampilan resource monitor dimana disini kita bisa memonitor sumber daya yang ada di server kita antara lain CPU kemudian memory kemudian disk dan juga network jadi kita bisa melihat kira-kira performan dari server kita apakah misalkan CPU nya mentok 100% disk nya juga seperti itu atau network nya juga full ya dan memory nya juga full kita bisa lihat disini ya nah disini ada tab overview disini ditampilkan service-service apa saja yang menggunakan CPU kita ya dan disini kita bisa lihat CPU usage nya itu ya bisa berpisah dari 7 kemudian kemudian 8 sampai 12% artinya ini masih normal jadi tidak terlalu banyak yang mengemalkan CPU kita ya kecuali CPU kita sudah mencapai 100% baru disini kita harus lihat kenapa sampai mentok 100% kemudian disk juga sama ya ini sampai 7% ini seperti itu untuk I.O nya kemudian network juga seperti itu nah kemudian di tab detail nya itu di tab CPU disini dilihat yang ditampilkan proses-proses apa saja yang menggunakan CPU dan juga disini proses ID nya status service nya itu apakah running yang lainnya kemudian di memory juga sama disini memory yang sudah terpakai itu 1,5 giga ya dan masih tersisa 600 MB lagi ya jadi belum penuh ya atau belum full untuk penggunaan memory dan juga untuk penggunaan disk disk masih rata-rata 1% jadi belum terlalu tinggi untuk baca tulis ya kecuali misalkan aplikasi kita itu ada database SQL server atau xching dan sebagainya yang intensif melakukan baca dan tulis nah maka penggunaan disk itu juga akan menjadi tinggi kemudian di bagian network ini juga tidak terlalu banyak network utilization nya itu masih kosong seperti ini ya kecuali ada transport data yang bisa kita download atau kita upload makanya itu kita akan meningkat juga untuk aktivitasnya ya jadi kita bisa menggunakan resource monitor untuk mengontrol proses-proses apa saja yang berjalan ya beberapa penggunaan sumber daya yang ada di server kita ya terlain CPU kemudian memory disk dan juga dock oke mungkin itu dulu teman kita hari ini membahas tentang resource monitor yang ada di industry 4 2012 F2 dan buat kamu yang udah nonton video ini kamu bisa kasih like kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu kunjungi blog saya linknya ada di bawah video ini juga dan pastikan buat kamu yang belum subscribe di klip dulu ya tombol subscribe ya dan bunyikan bellnya jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di youtube kamu oke terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih